assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya kali ini saya akan memberikan tips supaya daun lantana bisa mengecil dan tentunya tips ini sangat mudah dipraktekan ikuti video selengkapnya Hai kali ini saya akan berjalan menuju ke lantananya kita akan mengambil lantana yang akan kita proses pengecilan daunnya kita lihat ada kucing juga yang mengikuti saya kucingnya mau eksis masuk ke merah kita akan menuju ke tempat proses pemotongan daun supaya lantana daunnya aja dikecil sekali nah ini dia lantananya kita akan melihatkan sebentar sebelum kita potong Hai disini sudah ada bermacam-macam daun Hai ini ada daun yang lebar kita akan melihatnya dengan seksa ampah ini daunnya yang sangat lebar karena belum diprogram Hai dari di beberapa daun yang sudah mengecil Hai kita akan melihatnya lebih dekat lebih detail hai 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 kita masih melihat-lihat Hai mana nanti akan kita potong supaya lebih bagus hasilnya kita lihat ini daunnya sangat besar dan karena belum terjadi proses apapun karena masih saya biarkan mungkin nanti akan saya potong sedikit kita lihat saat masih lebar-lebar Hai dibandingkan dengan ini hai 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 nah ini juga ada kelihatan adanya tumbuh Hai tak akan melihatnya lebih jelas Ini dia hasilnya nah ini dia nanti kita akan potong potongnya di antara daun yang baru tumbuh kita kasih sisa satu daun supaya nanti bisa tumbuh tunas-tunas baru dan tubuhnya itu dari kelihatan atau tidak nah tubuhnya dari sela-sela daun itu nanti akan tumbuh cabang-cabang baru dan pas tumbuh pasti kecil sekali daunnya kita perlihatkan contohnya ini dia contohnya akan tumbuh sekecil ini kita bisa melakukan cara yang sama di setiap daunnya dan lama-kelamaan akan sangat mengecil ini juga kayaknya akan saya potong supaya nanti tumbuh cabang-cabang baru dan daunnya akan mengecil kita akan memotongnya nah seperti itu dan dia akan tumbuh dari sela-sela daunnya nah tumbuh di tempat itu akan tumbuh cabang baru dengan daun yang kecil seperti ini contohnya karena ini sebelumnya sudah saya potong kita hanya memperbandingkan saja disini juga saya memotong batang-batang atau ranting-ranting yang tidak perlu atau yang sudah mati sehingga pertumbuhannya akan lebih subur dan cepat kita lihat setelah proses pemotongan tadi kita akan melihatnya sedang seksama ini adalah lantana yang bunganya berwarna putih dan pink putih kalau masih muda putih terus kelamaan dia jadi pink iya kita akan mengembalikannya ke tempat semula karena prosesnya sudah selesai semoga bermanfaat video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati